Oke, langsung pada materi kita hari ini, sebenarnya apa sih Arduino itu? Arduino itu adalah, ya kita buka Wikipedia, Arduino itu adalah open source hardware and software company. Jadi sebenarnya nama dari Arduino itu sudah dimiliki oleh suatu nama perusahaan. Dan itu adalah proyek open source, baik hardware-nya maupun software-nya. Kita tidak bisa bikin brand dengan nama Arduino, karena nama itu sudah dimiliki oleh suatu perusahaan. Tapi, karena proyek ini sifatnya open source, mereka membuka selebar-lebarnya kode-kode, sumber-sumber kode, maupun sumber hardware-nya ya, baik skematik dan layout-nya, itu di internet. Kita bisa mengunduhnya atau mendownloadnya, kemudian kita bisa membuatnya ulang, kita bisa melabelinya dengan nama produk kita sendiri. Nah, itulah maksud dari open source hardware dan software. Nah, sekarang ini apa sih fungsi Arduino? Kan gitu ya, saya akan tunjukkan beberapa gambar yang bisa dikerjakan menggunakan Arduino. Yang pertama ini, ini yang paling sangat sederhana sekali. Ada beberapa led, gitu ya, ditunjukkan dengan warna merah. Nah, kemudian kita bisa menyalakannya secara terprogram. Baik itu misalnya kedip-kedip, atau antara led satu dan led satunya, kedipnya tiap satu detik atau tiap dua detik, atau mau kombinasi yang seperti apa, nyalanya dua-dua, tiga-tiga, dan seterusnya. Itu bisa kita program menggunakan Arduino, sehingga nyala led itu tadi sesuai keinginan kita. Tentunya sangat menarik sekali ya. Dan ini, bagi teman-teman ya, bagi yang ingin belajar, ini, apa namanya, pembelajaran yang sangat menarik. Karena kita langsung bisa membuat aplikasi. Ya kan, jadi teman-teman kan kadang sukanya bikin aplikasi yang langsung kelihatan bentuknya dan kelihatan barangnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk pembelajaran yang langsung bisa kita aplikasikan. Tapi, dalam tutorial ini, teman-teman tidak usah khawatir apabila tidak punya Arduino. Teman-teman tetap bisa melakukan simulasi. Jadi, nanti semua proses ini kita belajarnya melalui simulasi. Ada software-nya, nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian ini salah satu contoh proyek yang lain. Kita bisa menampilkan suhu dan kelembaban udara pada LCD, LCD berwarna. Kemudian, di situ suhu dan kelembaban udaranya dibaca dari sensor. Kita bisa mendapatkan suhu dan kelembaban udara yang dibaca dari sensor. Kemudian, kita tampilkan pada LCD. Nah, ini juga proyek yang bisa kita kerjakan di atau menggunakan Arduino. Tentunya, butuh tahapan-tahapan yang lebih jauh untuk sampai membuat proyek semacam ini. Tapi, nanti tenang. Kita akan belajar step by step. Hingga nanti kita akan belajar salah satunya bikin proyek-proyek semacam ini. Oke. Kemudian, saya akan tunjukkan proyek yang lain. Nah, ini adalah salah satu robot beroda, robotnya 4 roda, yang diotaki sama Arduino Nano. Yang di tengah itu, yang ada USB-nya, mungkin nggak terlalu kelihatannya. Itu adalah Arduino. Kita bisa memprogram robot ini sesuai dengan keinginan kita. Dan di situ ada GPS-nya robot ini. Dan GPS itu, untuk membacanya ya, membaca sinyal GPS itu, kita perlu Arduino. Jadi, kita bisa baca sinyal GPS itu menggunakan Arduino. Kemudian, kita bisa menggerakkan robot ini ke satu titik yang sudah kita tentukan. Misalnya, berdasarkan koordinat GPS. Tentunya, ini merupakan satu hal yang menarik sekali ya. Kita bisa membuat robot, ini kan jadi robot ya, robot beroda yang bisa berjalan sendiri, nanti pulang sendiri, dan seterusnya. Nanti aplikasinya banyak. Misalnya, mau mengantar paket, buat mengantar makanan, atau misalnya kalau dibikin yang lebih besar, buat mengantar orang, dan seterusnya. Jadi, intinya, Arduino ini merupakan single board microcontroller atau microcontroller yang sangat powerful, sehingga kita bisa manfaatkan untuk banyak sekali proyek. Nah, itu adalah beberapa contoh proyek yang bisa kita kerjakan menggunakan Arduino. Tapi, saya perlu tekankan untuk membuat proyek-proyek semacam ini tentunya bertahap. Tidak bisa, teman-teman yang belum pernah belajar sama sekali, tiba-tiba ingin belajar membuat robot semacam ini. Ya, pasti gagal. Karena, selain robot ini juga perlu ilmu elektro, elektro hardware gitu ya, dalam perancangan hardware-nya, tentu coding atau programnya juga lebih rumit, sehingga belajarnya bertahap. Yang dari mulai yang sederhana-sederhana dulu, proyek yang sederhana, baru nanti ketika proyek sederhana itu sudah sudah mampu atau sudah paham, barulah coba membuat proyek yang lebih kompleks atau yang lebih rumit, semacam robot ini. Nah, ini situs Arduino. Jadi, arduino.cc, silakan bisa cari di internet. Ini situs kita bisa, di mana kita bisa mendownload aplikasi untuk program ya, untuk melakukan program atau menulis program yang bisa kita masukkan nanti ke arduino. Jadi, teman-teman bisa download di sini, software, kemudian download. Kemudian nanti setelah download, kemudian tinggal di-install. Installnya juga mudah sekali, tinggal next-next-next saja, tidak ada proses yang perlu, proses lain yang khusus gitu ya, tidak ada. Oke, tinggal next-next-next, selesai. Kemudian nanti ketika setelah selesai di-install dan dibuka, kita akan menemui jendela semacam ini. Ya, ada jendela semacam ini. Inilah tempat di mana kita bisa menuliskan kode atau program kita yang kita gunakan untuk arduino. Tapi saya tekankan, nanti untuk proses simulasi kita tidak menggunakan ini ya. Tapi ketika teman-teman ingin membuat project yang beneran, yang asli, kodenya nanti ditulis di sini. Tinggal kalau sudah selesai kode itu dibuat, tinggal sketch, kemudian upload. Nah, arduino itu terhubung dengan komputernya melalui kabel USB. Kabel USB, sehingga kalau itu sudah di-klik upload, nanti kode ini akan tertransfer ke microcontroller yang kita, arduino yang kita sudah tancapkan USB-nya tadi, sehingga arduino atau microcontroller kita yang sudah kita isi tadi akan menjalankan program ini. Ya, secara keris besar seperti itu. Tapi perlu saya ingatkan lagi, kita tidak menggunakan program ini. Kita akan menggunakan simulasi, sehingga di sini saya akan menjelaskan program simulasi apa yang kita gunakan. Kita di sini nanti akan menggunakan Autodesk Tinkercad. Jadi, teman-teman tidak perlu install apapun. Dalam proses belajar arduino ini, menggunakan simulasi, tidak perlu menginstall apapun. Teman-teman tinggal buka situs Tinkercad.com, kemudian join now. Atau kalau saya kebetulan sudah punya akunnya, sehingga saya tinggal login. Ini kalau teman-teman tinggal masukkan email, password, dan seterusnya. Seperti mendaftar situs-situs yang lainnya. Nanti kemudian kita akan diarahkan pada tampilan seperti ini. Kemudian circuit. Nah, di sini kita bisa membuat, ini tadi sudah saya buat ya, satu buat project. Kita bisa membuat program arduino beserta simulasinya di sini. Oke ya, kita coba dulu. Buat satu project great new circuit. Kemudian kita tunggu sejenak, karena dia masih proses loading. kemudian ini kita ganti komponennya ke arduino. Nah, di sini banyak sekali contoh-contoh program yang sudah ada. Ini sebenarnya contoh program. Kalau blink, ini kita tinggal tarik. Klik, drag, tarik lepas di sini. Kemudian kita bisa mengatur misalnya LED-nya. Nah, mau kita ganti warna hijau. Kalau yang paham elektronika, resistornya mau kita ganti mau berapa ohm. Ini bisa. Jadi ini juga merupakan simulasi elektronika. Jadi tidak hanya arduino saja. Nah, bagaimana cara menjalankan kodenya? Itu adalah dengan cara klik kode ini. Klik kode. Nah, ini bagi teman-teman yang suka dengan block programming, ini bisa dengan mudah mengambil block-block ini kemudian diterap ke bagian yang lembar kerjanya. Tapi ini tidak cocok bagi yang mungkin untuk udah kuliah dan seterusnya. Ini untuk block programming ini cocoknya adalah untuk anak-anak TK, SD, atau mungkin SMP awal-awal. Karena kalau sudah SMP akhir atau SMA itu saya sarankan belajarnya adalah yang coding biasa seperti ini. Jadi modelnya kode teks seperti ini. Nah, kemudian setelah itu bagaimana cara menjalankannya? Jadi program ini adalah example ya dari TinkerCAD ini ya. Kita tidak perlu menuliskan kodenya. Kita tidak perlu membuat rangkaiannya. Sudah ada template-nya semua. Bisa kita panggil dan kita langsung jalankan simulasinya. Nanti coba saya jelaskan sedikit terkait dengan pemogramannya ya. Tapi coba kita jalankan dulu simulasinya. Kita jalankan, klik dengan Start Simulation. Nah, kabel di sini nanti akan tertancap. Dan ini dilihat, LED-nya menyala padam, menyala padam. Nah, kita bisa membuat program lampu LED yang berkedip atau blink dengan menggunakan Arduino. Dan ini merupakan program yang sangat dasar sekali yang teman-teman harus ketahui. Oke, penjelasannya mungkin pada video selanjutnya. Karena ini adalah pengenalan Arduino. Jadi ini video terkait pengenalan Arduino, bagaimana cara mensimulasikannya, dan bagaimana kira-kira memprogramnya. Tapi untuk penjelasannya, dan detail projek-projek atau tutorial-tutorial selanjutnya akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!